PEMBALI KE BOBBY Bobby beralasan bahwa dia tidak mau kotor, Brian lalu mengatakan ini hanya pasir, Bobby tetap tidak mau dan mengatakan pasir itu kotor, Bobby lalu pergi, dia tidak mau Brian menyentuhnya, hingga dia tertular virus yang ditakutkan Bobby telah diidapmi, hari itu mereka bermain golf bertiga tanpa Bobby, Brian yang meremehkan cat, ternyata dia juara 3 kali berturut antar klub golf, mereka memukul bola, hingga memecahkan kaca-kaca bangunan yang mereka kira sudah tidak berpenghuni lagi, PEMBALI KE BOBBY Di malam hari, Danny mengejar Cat yang pergi ke sebuah ruangan dengan marah, karena perkataan Bobby, tiba-tiba mereka melihat ada sinar cahaya, ayalnya mereka kira itu Brian, ternyata ada orang lain, selain mereka berempat datang ke tempat itu, mereka berdua berlari dan bersembunyi di dapur, Tapi orang-orang yang baru datang itu berhasil menangkap Danny dan Cat, dan juga Bobby, sedang Brian berhasil melumpuhkan satu orang, sebelum akhirnya dia tertangkap juga, ternyata orang-orang itu adalah dokter, dan dia menempati bangunan itu terlebih dahulu, mereka pergi keluar untuk membeli persediaan Orang-orang itu bersembunyi di dalam bangunan itu, dengan baju asmat lengkap, mereka benar-benar memprotek diri mereka dari virus mematikan itu, lalu mereka berempat diminta pergi meninggalkan bangunan itu, Baru saja Danny naik ke dalam mobil, tiba-tiba salah satu dari mereka meminta untuk para wanita tinggal bersama mereka, Brian dengan pistol di belakang badannya bersiap-siap untuk menembak mereka, tapi sebelum para wanita tinggal, mereka berdua diminta telanjang untuk memastikan, bahwa mereka berdua bersih dari virus, begitu mereka membuka baju, salah satu dari mereka berteriak untuk meminta mereka berempat pergi, karena Bobby terkenal virus mematikan itu, terdapat memarmerah di badan Bobby Kini hari sudah kembali siang, suasa di mobil itu sangat hening, Bobby sedih dan merasa dikucilkan, suatu saat bahan bakar mobil mereka hampir habis, mereka mampir ke pom bensin, tapi tidak ada orang di situ Kat, Danny dan Brian keluar dari mobil, Danny dan Kat pergi ke samping rumah, dan mereka mendapatkan semacam karangan bunga untuk orang mati Kat lalu meminta Danny bicara pada Brian, jika Danny tidak mau hidupnya berakhir, seperti nama-nama yang ada di karangan bunga yang ada di depannya Danny lalu mendatangi Brian yang ada di dalam rumah, sedang mencari kunci pom bensi itu, baru saja Danny memanggil Brian, Brian langsung marah Brian tahu maksud Danny, dan dia meminta Danny untuk masuk ke dalam mobil, baru sebentar mobil itu berjalan, Brian lalu memberhentikan mobil, lalu meminta Bobby untuk keluar Bobby tidak mau dan meminta dia diperbolehkan untuk duduk di belakang, Brian tidak mengizinkan lalj dia menarik Bobby keluar dari dalam mobil Bobby menangis dia mengatakan, ini hanya memar biasa, Brian tidak memperdulikan, lalu Brian mengeluarkan barang-barang Bobby, dan memberikan sedikit makanan Bobby terus-terus meminta, agar dia tidak ditinggal, Brian menjadi marah mendengar renian Bobby, lalu Brian mengatakan pada Bobby, bahwa Bobby telah membohonginya, dan tidak mendengar perkataan Brian, untuk tidak menyentuh gadis kecil itu Brian lalu masuk ke dalam mobil, lalu pergi meninggalkan Bobby Suasana di dalam mobil sangat tegang, dan bahan bakar mereka pun hampir habis Tiba-tiba dari arah depan, terlihat sebuah mobil Brian lalu menambah kecepatan mobilnya, dan mengarahkan ke mobil itu, seperti akan bertabrakan Danny berteriak meminta Brian menghentikan mobilnya, tapi Brian tidak mendengarkan Tapi apa yang dilakukan Brian, membuat mobil itu pun berhenti Danny lalu menawarkan diri pada Brian, agar dia saja yang keluar Berbicara sama orang itu, dua orang di dalam mobil itu meminta Danny untuk tidak mendekat Danny lalu mengutarakan maksudnya, bahwa mereka membutuhkan bahan bakar Salah satu dari wanita itu mengatakan, bahwa mereka tidak bisa berbagi, karena mereka juga butuh Danny sedikit memaksa, agar kedua wanita tua itu mau membagi bahan bakarnya Kedua wanita itu tetap tidak mau memberi, dan mereka memutuskan untuk menjauh Tapi tiba-tiba Brian keluar dan menembaki mobil itu, satu wanita terkena tembakan Brian di lehernya Satu wanita lagi, lalu mengambil pistolnya, dan menembak tepat di kaki Brian Brian terjatuh, tapi dia masih bisa menembak mati wanita tua satu lagi Danny benar-benar kaget dengan apa yang dilakukan Brian Danny marah pada Brian Brian yang sudah muak lalu memiting Danny, lalu berbicara bagaimana terakhir mereka meninggalkan orang tua mereka yang sudah terkenal virus mematikan itu Dan bagaimana dengan Bobby yang mereka tinggalkan itu semua Brian, yang menghadapi Sedangkan Danny hanya punya ida dan duduk manis Setelah Brian mengeluarkan keluah kesahnya, Brian pun terjadi, karena luka tembak di kakinya Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka Danny melihat Brian seperti tidak sadarkan diri, kemudian meminta kek untuk mampir ke rumah yang mereka lewati Danny berniat untuk meminta obat-obatan untuk Brian Ada satu rumah yang mereka hampiri, rumah itu tertutup rapat baik pintu Maupun jendelanya Hanya ada satu yang terbuka, itu jendela bagian atas rumah itu Danny memanjat atap rumah itu, dan masuk melalui jendela yang terbuka itu Betapa kagetnya Danny, saat dia lihat senjata laras panjang menghadap ke Danny Untungnya si pemegang senjata itu sudah matu, karena virus Danny lalu mengambil senjata itu, lalu menyusuri setiap ruangan Lalu Danny menemukan sebuah ruangan yang pintunya terbuka sedikit Danny melihat ke dalam ternyata seekor anjing sedang makan daging manusia yang telah mati karena virus Danny melihat di atas meja, ada obat-obatan yang pas buat Brian Danny mengambil obat itu dengan perlahan, agar tidak mengganggu anjing itu Tapi Danny menyenggol satu botol obat, hingga botol itu terjatuh ke lantai Dan anjing itu kaget, lalu menyerang Danny Untungnya, Danny memegang senjata, lalu Danny menembak anjing itu, dan keluar dari rumah itu Danny menemui Brian, dan meminta Brian melepas selananya Dan Danny mudah mengobati lukanya Brian lalu meletakkan pistolnya, lalu membuka celananya Danny sempat terkaget, tapi dia tetap diam melihat memar di paha Brian Brian yang mengetahui dia terkenal virus berusaha tenang Dia lalu mengamankan pistolnya Dia takut Danny merebut pistolnya Setelah itu, Danny menghampiri Kat yang sedang membasahi tubuhnya Belum juga Danny berbicara, karena melihat wajah Danny yang bingung Kat sudah tahu, jika Brian tertular virus mematikan itu Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka Hingga malam hari, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat Bertemankan api unggun Brian yang mulai lemah fisiknya Karena digerogoti virus Mulai berbicara sendiri mengenang masa-masa lalunya dengan Bobby kekasihnya Setelah itu, Brian mulai diam dan matanya tertutup Kat memberi Danny kode Danny pun lalu berdiri dan mendekati Brian Ternyata Brian kembali terbangun, dan mulai bercerita lagi pada Danny Hingga akhirnya Brian tertidur lagi Danny lalu mengambil pistol, dan kunci mobil Tapi Brian langsung terbangun dan menanyakan pada Danny dia mau pergi kemana Danny tidak menjawab Danny dan Kat langsung saja masuk ke dalam mobil Ketika Danny akan menghidupkan mobilnya disitulah dia tahu Ternyata Danny salah mengambil kunci mobil Kunci mobil itu masih sama Brian Kat menyodorkan pistol kepada Danny Danny lalu keluar mobil Awalnya Danny meminta kunci mobilnya, dan berkata Dia harus pergi tanpa Brian yang terkena virus Brian mengatakan bahwa dia takut sendirian disini Brian memohon pada Danny untuk memberinya tumpangan sampai ke pantai Tempat masa kecilnya dulu sering berlibur bersama kedua orang tuanya Tapi Danny menolak Itu peraturan yang dibuat Brian sendiri Siapa yang terkena virus, akan ditinggal Brian lalu memberi dua pilihan pada Danny Tembak atau beri Brian tumpangan Danny lalu memilih untuk menembak Brian Di akhir film menceritakan bagaimana Danny merasa sendiri di dunia ini Tidak ada kedua orang tuanya Dan kini, Danny sudah sampai pantai tanpa Brian Pantai di mana sedari Danny dan Brian kecil Hingga mereka remaja selalu berlibur ke pantai itu Danny memenang apa saja yang pernah terjadi Sewaktu dia bersama Brian di pantai itu Oke, pemirsa layar tube 17 Sekian dulu rangkuman alur cerita pada film Carriers Bebe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.